Faslun utawi iki kifasal wal khul'un utawi khulu Ja'izun iku boleh Ja'izun iku boleh Khulu itu boleh Ala iwadin maklumin Ala iwadin atas Apa ya tukaran Gini khulu gini prakteknya Karena khulu jadi gini Yang menyebabkan pisah itu banyak faktornya Antara lain dengan cara dicerai oleh suaminya Jadi yang mencerai suaminya Itu namanya tolak Paham ya Terus kalau suami itu sudah lama tidak memberi nafkah Terus sudah lama tidak memberi nafkah Apalagi jelas Dia tidak mampu Tidak mampu ya Kan suaminya ada tiga macam Suaminya itu ada Ada musir Ada mutawasit Ada musir Musir Suaminya itu ekonominya menengah ke atas Jadi Mas Nabi ketika belanja Tiap hari lima ratus Wah hebat ya Belanjanya uang dapur tiap hari lima Lima ratus rupiah Musir itu orang yang ekonominya menengah ke atas Atau orang kaya Yang kedua Mutawasit Tengah-tengah Biasa-biasa saja Yang ketiga Muqsir Apa muqsir? Muqsir itu yang Pakai atau miskin Ekonominya menengah ke bawah Maka Yang perempuan ini harus tahu diri Penghasilan suami itu yang seperti apa Suami ini apakah termasuk kategori musir Ekonominya menengah ke atas Apakah mutawasit Biasa-biasa saja Atau yang muqsir Sangat sulit penghasilannya Sehingga bisa Bisa mengukur keberadaan suami Paham ya? Fis Sekarang gini Kalau suaminya sudah tidak mampu masalah ekonomi Ya Tidak punya secara fisik Tidak ada Tanah rumah Apalagi yang berbentuk uang Akhirnya dia tidak bernafkah Maka Istri boleh Atau boleh-boleh saja Untuk Faskunik Apa-fasak? Meminta Menggugah cer Cerai Dua Tadi Tolak Tolak itu dari Dari-dari Suami Kalau menggugah cerai Pertama Ke pengadilan agama Kalau tidak bisa Sulit umpamanya Boleh pada muhakkam Kiai Ustaz umpamanya Terus Kalau sulit Dia mau Merusak nikah Tapi Minta uang yang banyak Umpamanya Maka boleh Rasa sendiri Yang tiga Namanya Bain Apa Bain? Bain itu Istri Minta cerai kepada suami Cuman Nanti istri Memberi Iwat Apa iwat? Iwat itu Ya Terserah Ini Mas Saya tidak pernah Apa? Saya Saya tidak Mas Saya tidak Kuat Mosok Selama Lima bulan Tidak pernah pulang Wiss Saya tidak Dibilang nafkah Wiss Cerai saya Istri minta cerai Mas Saya cerai Nanti saya Nanti saya Kasih Mobil Umpamanya Nanti saya Kasih Uang Dua juta Jadi Istri minta cerai Tapi Istri Kasih Imbalan Faham ya? Tadi Tolak Tolak itu Dari suami Yang kedua Fasuh nikah Istri Mengunggak cerai Dengan faktor-faktor Antara lain Suami Tidak mampu Masalah ekonomi Terus Yang ketiga Namanya Bain Apa? Bain Istri itu Minta cerai Tapi Memberi Imbalan Saya tidak Kuat lagi Cerai Saya Nanti saya Kasih Uang Terserah Yang penting Maklum Yang penting Jelas Nanti saya Kasih Uang Rp5.000 Nanti saya Kasih Eskrip Harus Jelas Nanti saya Kasih Mainan Terserah Nah Faham Itu Namanya Bain Itu Faktor-faktor Yang Memang Bisa Menyebabkan Pisa Dari Suami Tapi Na'udhubillahimindalik Wis Hulu Itu Boleh Atas Imbalan Contohnya Tadi kan Atas Imbalan Maklumin Yang Diketahui Watamlikuhlan Memiliki Watamlikuhlan Memiliki Bihi Bihi Kalawan Khulu Al-Mar'atu Suwapo Perempuan Nafsaha Yang Awa'i Mar'ah Walah Raj'atah Dan Tidak Boleh Kembali Lagi Lahu Gadui Zaud Atau Suami Alayha Atas Mar'ah Walah Raj'atah Dan Tidak Boleh Kembali Lagi Lahu Gadui Suami Alayha Atas Isti Atau Mar'ah Illa Binikah Hinjadidin Kecuali Kalawan Nikah Yang Baru Berarti Langsung Tidak Boleh Rujuk Kalau Tolak Kan Ada Tiga Tolak Satu Tolak Dua Kalau Tolak Tiga Ini Sudah Bikin Jadi Gini Kalau Masih Tolak Satu Atau Tolak Dua Tolak Pertama Dan Tolak Yang Kedua Kan Ketika Tolak Isti Melakukan Id Ida Berapa Ida Tiga Su Su Suci Hed Suci Hed Suci Selama Masih Melaksanakan Ida Artinya Belum Selesai Ida Kan Itu Namanya Arroj Iyah Apa Arroj Iyah Arroj Iyah Artinya Seandainya Suami Mau Kembali Lagi Boleh Boleh Saja Saya Menyesal Saya Mau Kembali Lagi Walaupun Istinya Tidak Mau Tetap Boleh Paham Tetap Sah Karena Roj Iyah Yang Penting Belum Belum Selesai Idahnya Kalau Sudah Selesai Nanti Berarti Nikah 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 Baru Begitu Juga Tolak Yang Kedua Tapi Kalau Tolak Yang Ketiga Lain Bahaya Kalau Sudah Tolak Yang Ketiga Suami Tadi Menyesal Tidak Boleh Kembali Lagi Tidak Pakai Muhalil Langsung Karena Mungkin Ada Permasalahan Langsung Suami Mengatakan Kita Cerai 100.000 Kali Tidak Nanggung Cerainya 100.000 Atau Pakai Bahasa Cerai Tiga Untamanya Itu Namanya Langsung Tolak Bain Apa Tolak Bain Suami Tidak Boleh Kembali Lagi Aturannya Biasa Iddah Iddah Ketika Sudah Selesai Iddah Baru Dia Boleh Kawin Dengan Laki Laki Lain Kawin Dengan Suami Yang Kedua Akhirnya Sama Ya Biasanya Berhubungan Setelah Berhubungan Dicerai Dicerai Suami Yang Kedua Setelah Itu Dia Melakukan Iddah Dari Suami Yang Kedua Baru Suami Yang Pertama Boleh Kembali Lagi Paham Nggak Itu Namanya Muhalil Tapi Kalau Ada Kontrak Ada Persyaratan Kesepakatan Nggak Boleh Biasanya Dalam Tingkat Artis Atau Orang Yang Memang Kaya Raya Dia Mengatakan Tolak Tiga Karena Merasa Seakhirnya Nyiwa Orang Lain Mas Saya Minta Tolong Untuk Menikah Istri Saya Nanti Mas Cerai Biar Saya Bisa Kembali Lagi Lagi Nggak Boleh Baik Suami Yang Pertama Suami Yang Kedua Itu Sama Sama Mendapat Laknat Paham Ya Dalam Hadis La Anawahu Al Muhallilah Wal Muhallalah Jadi Dia Minta Tolong Orang Lain Untuk Menikah Istrinya Setelah Disuruh Cerai Dibayar Sekian Itu Nggak Boleh Yang Boleh Tadi Tanpa Ada Kesepakatan Jadi Setelah Dicerai Oleh Suami Yang Dia Seperti Biasanya Melakukan Idah Terus Nikah Dengan Suami Yang Kedua Berhubungan Ada Salah Berhubungan Dulu Setelah Berhubungan Dicerai Oleh Mungkin Karena Ada Masalah Ekonomi Atau Yang Lain Atau Mungkin Suami Yang Kedua Sudah Punya Istri Tiga Oleh Terus Dia Dicerai Setelah Itu Idah Selesai Idah Baru Suami Yang Pertama Boleh Kembali Lagi Itu Namanya Tolak Beriris Disini Dalam Masalah Kholuk Suami Tidak Boleh Kembali Lagi Kecuali Dengan Nikah Yang Baru Ini Boleh Berarti Kholuk Dalam Hed Dan Suci Itu Boleh Boleh Saja Tapi Kalau Tolak Tidak Boleh Mencerai Istrinya Itu Tidak Boleh Kenapa Karena Tidak Langsung Menyiksa Istrinya Faham Ya Si Mencerai Istrinya Dalam Kondisi Hed Kan Ketika Dicerai Berarti Yang Melakukan Idah Karena Masa Hed Ini Tidak Dianggap Masa Idah Berarti Tatwilul Mudah Memperlama Masa Memperpanjang Masa Mestinya Tiga Sucian Tapi Ini Ada Hed Sedangkan Hed Tidak Dianggap Dan Itu Kasian Perempuan Tambah Lama Tambah Tidak Kuat Nanti Faham Berarti Laki Mencerai Istrinya Dalam Kondisi Hed Itu Hukumnya Haram Terus Wala Yilhak Kulang Tidak Bisa Bertemu Al Mukhtali Atta In Wanita Yang Wanita Yang Hulu At Tolak Ap Tolak Mencerai Maksudnya Mencerai Wanita Yang Dihulu Itu Tidak Berguna Karena Sudah Dihulu Terus Dicerai Tidak Berguna Faslun Otawwe Eki Fasal